Halo teman-teman, selamat pagi. Kita sekarang mau ke St. Moritz, teman-teman. Kita sudah di kereta api, sebentar lagi berangkat. Ikuti keseruan kita hari ini, oke? Kita naik kereta api yang sangat nyaman, teman-teman. Dari Gur ke St. Moritz. Ini buku anak-anak baru dibeli, teman-teman. Tuh, sebenarnya mahal. Tapi karena anak-anak suka baca, ya sudah lah. Mihael senangnya bukan main karena dibeli papanya tadi, teman-teman. Itu bukunya. Pemandangannya cantik sekali, teman-teman. Kemana-mana selalu digiging sama gunung. Ini pemandangan dari kereta, teman-teman. Kereta api kita. Ada danau di bawah, teman-teman. Lihat itu, warna airnya sangat bagus. Kita sekarang sudah di St. Stephen Kastel, teman-teman. Halo, Moro. Alam Swiss ini sangat hijau, teman-teman. Ada kemiripan dengan Austria dan Jerman. Punya alam yang hijau dan asri juga. Kemiripan yang kedua antara Swiss dan Austria itu, teman-teman. Kedua negara ini punya gunung yang sangat banyak, gitu. Terus hamparan ladang hijau yang sangat luas, teman-teman. Terus banyak terowongan untuk mempermudah transportasi, gitu. Sehingga banyak dibangun terowongan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Di mana-mana, kalian pasti akan menemukan ladang hijau yang luas seperti ini. Sekarang kita meluati jembatan warisan dunia, teman-teman. Jembatannya sangat tinggi. Kita sekarang masuk melalui terowongan. Dan jembatan ini, teman-teman, masuk dalam penghargaan UNESCO, teman-teman. Di meja sini ada peta, teman-teman. Jadi kita bisa lihat. Kita sudah di sini, filisur, gitu. Jadi kita bisa tahu kita lagi di mana, gitu. Bagus, ya. Ada peta di sini, misalkan, teman-teman. Kita sekarang di setasnya. Gelgul, teman-teman. Kita mau kepeda terusan. Sepanjang perjalanan kiri dan kanan, teman-teman. Kita banyak meluati sungai dan danau. Danaunya cantik dan bersih. Airnya bening-bening, gitu. Terus banyak sapi yang sedang merumput. Ini lagi nggak ada, teman-teman. Tapi tadi banyak. Rumah-rumah ini pakai warna-warna soft, teman-teman. Tapi kalau kalian lebih dekat, itu dindingnya dan jendelanya ada kayak gambar-gambar lukisan gitu. Yang kalau kita lihat dekat, sangat bagus. Banyak rumah-rumah di susu ini dekat gurung teman-teman. Jadi punya pemandangan yang bagus dari jendela rumah kita, misalnya. Stasiun Samedan. Orang Medan. Ini kereta apinya, teman-teman. Sengaja dengan kecepatan sedang, bahkan agak sedikit lambat. Biar kita penumpangnya bisa menikmati pemandangan di luar, teman-teman. Bahkan dari dalam kereta api ini sendiri, kita bisa foto-foto pemandangan di luar, teman-teman. Kita udah sampe di San Moritz, teman-teman. Ini stasiunnya San Moritz. Rumah-rumah hotel di San Moritz ini bagus-bagus, teman-teman. Cantik-cantik. Ini hotelnya sangat mahal. Kata aja untuk minap di sini, teman-teman. Ini San Moritz, teman-teman. Akhirnya, teman-teman, kita sudah sampai di San Moritz. Itu bapak-bapak liat aku, teman-teman. Kita tadi naik kereta api yang ini, teman-teman. Watson. Yet up downloading. Baru mau alikin foto? Kita mau ke depan sana. Suami dan anak-anak sudah di depan. Hotel yang ini, teman-teman. Aduh, sangat mahal. Sekali menginap di sana bisa sampai 3.000 dolar. Ada bendera merah putih di sini, teman-teman. Tapi aku nggak yakin apakah ini maksudnya bendera Indonesia. Karena aku ada beberapa kali jumpai seperti ini. Ada bendera merah putih yang ternyata itu adalah bendera lokal, teman-teman. Kita mau masuk terowongan ini, San Moritz Dorf. Dorf itu kayak kampungnya. Ayo, saya ngayok. Oh, ini kayak tunnel terowongan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita naik lift kemari, teman-teman. Tinggi sekali. Ini perumahan di sini, di puncaknya San Moritz, teman-teman. Ini kastil tua, teman-teman. Kalau nggak salah, sekarang dijadikan hotel. Aduh, hai. Kelihatan banyak orang kaya di sini, teman-teman. Cuma kita kayaknya yang kaya di sini butik-butik mahal ya. Yang harganya selangit. Kita cuci mata aja, teman-teman. Aduh, benjaganya ganteng bingit. Sudah bang bulat itu. Alexander McQueen, Rebecca Ardesi, Google. Tadi ada Elvi. Tak apalah. Di sini tempatnya orang-orang kaya menginap, teman-teman. Liburan gitu. Lorena, Antoniaji. Banyak brand-brand terkenal ini. Aku nggak tahu, teman-teman. Maklum ya. Aduh, Elvi aja pun aku tahu. Aku disyukur. Maklum. Bukan bakcit. Aku, teman-teman. 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 Asprey. Zegna. Entah. Merk apalah ini. Sekedar lihat aja ya. Ada teman-teman enak sekali jalan-jalan di sini, teman-teman. Udaranya segar gitu. Pemandangannya bagus. Berpadu dengan alami sama yang modern, teman-teman. Kita mau ke bawah. Kita lihat ada apa di bawah. Halo, Kinder. Kita mau kembali nanti ya. Pelan-pelan, sayang. LHL, pas up. Auto dah. Dah untung, sawin. Ya, kesini, tanpa sawin, coba. Ya. Itu teman-teman. Shopping mall. Ditarikan butik-butik yang kita lihat tadi. Nah, di situ teman-teman. Banyak hotel di sini. Terima kasih. selamat menikmati kita entah sudah di ketinggian berapa ini teman-teman tapi jalannya menanjak-nanjak gitu ngos-ngosan kredit suiza ini bank ya kredit suiza itu bank teman-teman hmm patishan ayo ayo ada jual krafin disini aku perhatikan teman-teman disini tidak begitu banyak turis jadi kita bisa leluasa jalan kesana kemari terus ambil foto-foto gitu tanpa apa ya namanya kan kalau banyak turis kan kita enggak enggak leluasa ambil foto gitu teman-teman dog banyak gedung-gedung yang bagus disini dan hotel-hotel teman-teman 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 sayang kecuali sayang kecuali kita tetap dari atas itu teman-teman teman-teman sekarang kita udah berada di bawah airnya segar sekali teman-teman kalau dari tadi kita lihat warna airnya warna turkis gitu ya ini kayak lebih gelap lagi senang boro disini cantik ya muda makan air sekurit aja dari tadi ya mana nih HL ala HL HL tadi makan besar muda nah ini ya gitu loh ya sayang harus kuat jalannya dari atas tadi dari sana kita teman-teman untuk naik ke atas itu untungnya ada lift kayak eskalator gitu aduh tajam ke atas kita mau kembali ke stasiun lagi teman-teman di Mama Denhan cincang-cincang cintamu Mi di Mama Denhan hai hai gimana kita nanti gimana kita San Moritz oh ya ternyata udah di stasiun kita rupanya teman-teman kita ambil jalan yang lain gitu ternyata kita sudah di stasiun kembali stasiun San Moritz teman-teman ini untuk first class teman-teman memang kursinya sedikit ini untuk kelas 1 gitu ya kalau kita mah tidak tidak masuk hitungan sini karena tiketnya jauh lebih mahal tentunya kok ini ya ternyata kita bisa disini katanya ya oke ternyata kita bisa disini teman-teman nyaman sekali tempat duduknya tuh ada meja gitu ya kita berempat hadapan jadi pas so disini tempat duduknya cuma ada tiga baris teman-teman kiri kanan jadi kita disini nyaman sekali tempatnya teman-teman halo kinder kita sekarang mau pergi ke kloster teman-teman kita sudah di kereta api dan anak-anak sekarang lagi baca buku itu bukunya baru tadi pagi dibeli teman-teman di dalam kereta api teman-teman bisa bawa sepeda dan digantung seperti ini teman-teman jadi bisa beberapa sepeda bisa muat gitu dalam perjalanan pulang teman-teman kita kembali lagi disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan indah seperti ini mungkin nanti kita akan singgah di beberapa tempat kayak Davos gitu kalau tadi pas kesan Moritz aku duduk di sebelah kanan teman-teman sekarang waktu pulang ini aku duduk di sebelah kiri karena tadi video yang aku ambil kebanyakan berada di sebelah kanan jadi sekarang di sebelah kiri teman-teman kuda gitu cantik sekali pemandangannya semua hijau teman-teman oh cantik sekali rumah-rumah ini teman-teman tengoklah tuh ukiran-ukiran di apa perumahan ini sangat bagus sekali teman-teman cantik ya ada beberapa rumah disini semua hampir mirip-mirip gitu warnanya gak terlalu menyolok tapi kalau lihat lebih dekat sangat cantik gambar-gambar rumahnya dari dalam kereta api aja lihat-lihat seperti ini ada sudah bisa menikmati pemandangan yang bagus teman-teman rumah-rumah disini teman-teman ada yang besar ada yang bungil terus bentuknya itu loh bagus-bagus cantik dengan tinggal di rumah seperti itu teman-teman terus kayak unik-unik gitu kita ganti kereta api teman-teman itu tadi kita dari St. Moritz sekarang kita ganti kereta apinya karena kita mau ke Dapos kita mau ke Dapos air danangnya bersih teman-teman bening dengan berenang disini ini rumput di lapangannya baru dipotong teman-teman jadi terlihatkan perbedaannya hijau tua dan hijau muda terus di danau di danau secantik seperti ini teman-teman dan cuaca yang bagus seperti ini terlihat hanya sedikit orang kita udah sampai di Dapos Plats teman-teman seperti ini dia kita di Dapos Plats teman-teman ya kayak gini ya kalau di susi itu rumah-rumah ding-ding gitu ya sama balkonnya itu banyak yang dari kayu-kayu teman-teman tapi di dalamnya bagus gitu kita mau lihat sekeliling ini dulu ya seperti biasa dikelilingi sama gunung dan banyak juga hotel-hotel disini halo Mihael itu yang cewek-cek main sepak bola teman-teman cewek semua itu Nishana Hamran Davos ini bunga-bunganya warna-warni cantik teman-teman ya tuh kita naik bus barusan teman-teman kesini masih tetap di Davos ya itu di atas bukit kayak ada apa ya kayak ada aduh apa sih kayak penyang-penyang tadi tuh oh mesin jet mama aku ini dulu kita lihat-lihat dulu kota Davos teman-teman ya hotel Montana di tengah kota ada hutan kecil ada paman gitu tuh ada hutan kecil di tengah perkotaan teman-teman ini apa ya oh ini gereja teman-teman cantik hotel-hotel disini sangat cantik-cantik bagus-bagus lah teman-teman modern gitu terus dikasih bunga-bunga di depan di balkonnya gitu itu belajar tangkaria kanar dan Selamat menikmati. Selamat menikmati.